Halo semuanya, Assalamualaikum Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya, Muspita Diah Aprilia dan di video kali ini kita akan membuat bunga rajut seperti ini sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku kita langsung aja untuk alat tambahan, disini saya menggunakan benang poli ceri dari Onitsuga warna merah batah kemudian oran dan kuning dan saya gunakan hakpen ukuran nomor 3 korek api untuk merapikan benang atau untuk memotong serta gunting langsung aja pertama-tama kita ambil benang warna kuning kita buat slip knot kemudian buat 5 rantai 1, 2, 3, 4, 5 lalu kita slip stitch di rantai pertama maka kita punya kita dapat ring seperti ini selanjutnya kita masuk row pertama buat 2 rantai kemudian kita buat double crochet cluster kita buat double crochet tidak kita selesaikan kemudian buat lagi double crochet seperti ini maka kita punya 3 serat gunang di hakpen lalu kita satukan buat 2 rantai 1, 2 maka selanjutnya kita buat 3 double crochet cluster yaitu kita buat pertama double crochet yang tidak kita selesaikan begini tahan kemudian buat lagi 2 maka kita punya 3 serat gunang di hakpen 3 kita punya 3 DC yang tidak sempurna lalu kita satukan seperti ini lalu buat 2 rantai kita ulangi langkah tadi kita buat 3 DC cluster 1 1 2 3 lalu kita satukan 2 rantai kita buat lagi 3 DC cluster kita ulangi sampai kita punya 5 kelopak setelah kita kita dapat 5 yang terakhir kita slip stitch disini kita slip stitch di cluster awal seperti ini lalu buat 1 rantai untuk mengunci dan kita potong benang ya maka jadilah seperti ini untuk di row pertama seperti ini selanjutnya kita masuk row kedua kita ambil benang warna merah bata pertama kita buat slip knot seperti ini lalu kita akan memulai di lubang yang sini ya yang tadi ada 2 rantai di space yang ini atau yang ini bebas kita mau mulainya dimana kalau saya akan memulai di sebelah sini pertama kita buat 1 rantai kemudian masih di lubang yang sama disini kita buat single cross 5 kali 1 2 3 3 4 5 setelah 5 kemudian kita buat lagi di lubang berikutnya disini di space yang ini kita buat lagi single cross 5 kali 1 2 3 4 5 seperti ini hasilnya dan kita ulangi langkah tadi di lubang yang ini kita isi dengan 5 single cross kemudian sini juga sama 5 single cross sampai sini 5 single cross setelah sampai ujung yang terakhir kita akan slip stitch di single cross yang pertama disini kita slip stitch di single cross awal buat satu rantai untuk mengunci lalu kita putus benang kita putus benang udah jadi untuk row keduanya seperti ini langkah selanjutnya kita ambil benang warna orange buat slip knot kemudian kita akan mulai di single cross yang awal disini buat 3 rantai dan sisa benangnya ini ikut kita rajut 1 2 3 kemudian di lubang berikutnya kita buat 2 triple cross dalam 1 lubang di lubang yang ini kita buat 2 triple cross dalam 1 lubang di lubang yang ini kita buat 2 triple cross 1 2 kemudian di lubang berikutnya kita buat lagi 2 triple cross 1 2 seperti ini kemudian selanjutnya kita akan membuat 3 rantai 1 2 3 kita slip stitch di lubang berikutnya seperti ini maka sudah jadi untuk pelopak pertama kemudian kita slip stitch lagi di single cross berikutnya ini single cross awal di lubang berikutnya yang sini di space yang ini kita buat kita slip stitch kemudian buat 3 rantai 1 2 3 lalu kita buat 2 triple cross di lubang berikutnya sama caranya seperti kelopak yang awal 1 2 kemudian kita buat lagi di lubang berikutnya 2 triple cross 1 2 kita buat lagi di lubang berikutnya 2 3 2 lalu kita buat 3 rantai kemudian slip stitch di lubang berikutnya disini maka sudah jadi untuk kelopak keduanya lalu bisa kita ulangi langkah tadi sama kita ulangi disini 3 rantai 2 triple cross 2 triple cross 2 triple cross 3 rantai slip stitch slip stitch 3 rantai dan seterusnya sampai sini setelah sampai ujung yang terakhir kita buat 3 rantai 1 2 3 kemudian kita slip stitch di rantai yang terakhir di single cross yang terakhir lalu kita slip stitch lagi ke yang awal sini kita slip stitch disini lalu buat satu rantai untuk mengunci dan kita putus benang putus benang dan untuk sisa benangnya yang ini bisa kita rapetkan dengan cara kita slip slipkan di bagian belakangnya seperti ini kita slip slipkan di bagian belakang selamat menikmati kemudian untuk sisanya bisa kita potong dan kita rapikan dengan korek api dan seperti ini hasil bunganya ini bisa kita aplikasikan sebagai brush dompet atau hiasan lainnya dengan bentuk yang unik dan cantik untuk bunganya dan sekian video dari saya untuk yang suka dengan video ini jangan lupa like subscribe komen dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati